Intro Sekitar 40 orang dari berbagai instansi dan lembaga serta organisasi pelaku seni, budaya dan pariwisata seperti Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS serta Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Jurusan Kepariwisataan Kota Palangkaraya mengikuti kegiatan pelatihan pemandu wisata alam pedesaan perkotaan Kota Palangkaraya tahun 2019 Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di kota setempat ini rencananya akan berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 9 Oktober hingga 11 Oktober tahun ini Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia khususnya bagi para pemandu wisata yang ada di kota setempat mengingat profesi sebagai seorang pemandu wisata tidak hanya dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi saja tetapi juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang alam lingkungan yang menjadi tujuan wisata agar pemandu wisata bisa menyampaikan informasi secara baik dan benar kepada para calon wisatawan Hal ini disampaikan oleh Andriani selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangkaraya di sela-sela kegiatan Di samping itu, yang tak kalah penting adalah letak wilayah Kota Palangkaraya di masa mendatang akan menjadi daerah penyangga ibu kota baru sehingga pengelolaan pariwisata perlu dipersiapkan secara matang Kegiatan ini juga diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pariwisata dan SDM pemandu wisata yang bisa diandalkan untuk menunjang kemajuan dunia pariwisata kota setempat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar lokasi tujuan wisata dan masyarakat kota Palangkaraya pada umumnya Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Tim Liputan Permata TV menabarkan Jangan lupa SUBSCRIBE, K licence, K